Intro Tinggal bersama 2 anak alami ODGJ dan 1 gisi buruk Salah satu warga di kompatan Sika ini butuh uluran taga dermawan Untuk membantu pemulihan kedua anaknya Seperti apa kondisi kehidupan keluarga ini? Berikut liputannya untuk Anda Beginilah gubuk tempat tinggal Elisabeth Gentia Warga desa Heopuat, Kejamatan Hewokloang, Kabupaten Sika Rumah tak layak huni berukuran 2 x 3 meter Per dinding bambu tanpa sekat Berlantaikan tanah ini dihuni 6 orang Yang tidur terbilang berdesak-desakan Kondisi ini kian memperhatikan Setelah 3 orang anaknya diberi keterbatasan oleh sang pencipta 2 anak mengalami gangguan saraf Sementara satunya alami gizi buruk Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Ibu Elisabeth biasanya menenun kain Sementara sang suami bekerja sebagai petani ladang Namun penghasilan selalu tidak mencukupi Karena dalam kondisi sakit-sakitan Selama ini mereka mengandalkan bantuan dari dina sosial Dan juga pihak gereja Seperti sembakau dan pakaian Bagi anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus tersebut Salah satu keluarga disika yang tergerak hatinya Berkunjung dan menyerahkan bantuan sembako Mengaku prihatin dengan kondisi 3 anak dari ibu Elisabeth Gentia Mereka mendapatkan informasi dari media Dan langsung datang menyerahkan bantuan dari apa yang mereka miliki Saya dengan istri saya berkomitmen bahwa Selain saya menangan stunting di beberapa desa Kemudian yang saya usung adalah misi kemanusiaan Sehingga ini misi saya pribadi saya Misi kemanusiaan yang saya usung sendiri Kami sudah berkomitmen bahwa selama 3 bulan ini Saya akan terus pantau dan hadir Untuk melihat perkembangan 3 adik-adik kita ini Ada pun anak bungsu ibu Elisabeth bernama Welhelmina Kanga Berusia 21 tahun Mengalami kekurangan gisi sejak lahir Sementara anak perempuan sulungnya bernama Margaretha Loli Kanga Yang berusia 28 tahun Dan adik lelakinya Lolianus Miskin Sado Berusia 26 tahun Mengalami gangguan saraf Saat ini keluarga kurang mampu ini Sangat membutuhkan uluran tangan dermawan Untuk membantu pengobatan 3 anak mereka Dari Sika, Joni Nura Tim Ainyus melaporkan Tim Ainyus melaporkan Tim Ainyus melaporkan Tim Ainyus melaporkan